ini koleksi pribadi mungkin koleksi pribadi terus buat bodhidaya juga jadi hasil ada pun yang dijual ini hanya hasil dari panen atas tadi inden 6 bulan itu berarti jenis rangka kalau terbilang langka tidak juga karena yang dibilang langka itu hanya lama dari proses dari pembibitan karena disini tidak mengandalkan dari biji atau kita tidak memperbanyak dari biji kita diperbanyak dari split batang atau split bongol atau dibilang dari split induk pertama dari hasil situ bisa dibilang original ya original ini koleksi pribadi mungkin terus buat bodhidaya juga jadi hasil ada pun yang dijual ini hanya hasil dari panen atas khususnya pencinta tanaman hias ini betul surganya tanaman hias ya setiap pagi pasti kesini dulu kan? atau gimana? ya pasti kalau bangun tidur jadi bukan dilihat ini pasti lihat tanaman dulu sebelum ngopi lihat tanaman dulu baru ngopi oke oke berarti sebelum ke kebun kesini dulu ya? ya kesini dulu kebetulan ini depan rumah ya kan? depan rumah jenis apa saja sih? kalau disini hanya apa dari pilodendron juga ada terus alokasia juga ada kalokasia juga ada anturium juga ada oke kenapa nih masih kecil kan? kecil-kecil gitu? karena kalau disini beli yang besar mungkin karena saya basicnya orang tani kalau buat beli besar mungkin hanya untuk dinikmati tapi kalau beli dari kecil kita dapat ilmu dapat apa pengalaman luar biasa dapat pengalaman terus dari Siana mungkin ilmunya mungkin dari pembibitan media ya dapat ilmu banyak lah dari satu jenis tanaman mungkin diawali dengan basic itu ya? oke oke sambil belajar juga lah jadi kalau di tanaman kan nggak ada istilah junior senior nggak ada istilah apa petani besar petani kecil kalau saya merangkul dari manapun yang mau belajar yang mau bertani ya bareng-bareng gitu sharing tentang tanaman yang ini kan ke pilau itu terbagi ada yang dua kategori ya ada yang rambat ada yang juga yang tegak gitu tegak juga kalau misalkan daun udah terlalu banyak mungkin perlu juga penyangga buat menahan berat di daun oke kalau ini kategorinya kan jenis-jenisnya itu merambat 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 ada kalau pun dibikin pot gantung mungkin bisa diturunin ini namanya eh saya dibikin ini dua lapis yang paling atas itu kita pakai lapisan plastik upi yang kedua buat nahan panasnya matahari mungkin kita pakai paranet ya tinggal kita buat paranet ini kita butuhkan berapa kadar cahaya yang dibutuhkan buat tanaman jadi kita bisa pilih kadar paranet ini kadar dari 16 14 16 20 mungkin lebih redup bisa disesuaikan dengan jenis tanaman sangat berfungsi banget ya kalau nggak pakai paranet mungkin kayak jenis-jenis tanaman pilo antorium itu apa dari segi daun dia nggak bakalan kuat buat menahan panasnya matahari langsung padahal ini udah udah apa ya udah ditutup dengan plastik tapi dibutuhkan juga buat ngeredam panasnya lagi buat tingkat kelembabannya biar lebih menyesuaikan ke tanaman-tanaman ini khususnya itu buat tanaman apa saja Cikam? kalau tanaman semua jenis tanamanmu karena kebiasaan tanaman itu tergantung kita mempolanya dari kecil kalau kebiasaan tanaman diliar gitu tidak perlu penyina apa plastik ini atau paranet ini kebiasaannya seperti itu kita bisa dilakukan seperti itu kalau terbiasa kita dengan perawatan seperti ini ya diusahakan buat penikmat atau penghobi ya minimal gitu buat di depan rumah tidak kena matahari langsung setahu saya banyak teman-teman juga yang di luar kota kayak di dataran rendah seperti ya anggap saja di kota Bandung gitu tanpa menggunakan sinar apa plastik juga kena paranet langsung kena hujan kena panas tapi dasarnya di lapis paranet ini kuat wajib berarti ya? ya wajib terus kalau segi perawatan ya seperti yang tadi Sui bilang kayak pengobatan di musim hujan atau pemupukan juga itu continue gitu dari seminggu ini minggu depan minggu berikutnya kalau secara perawatan mungkin lebih di persimpalnya itu keadaan tanaman itu ibaratnya ngerawat itu apa bisa dibiarkan alami bisa bisa dirawat dengan detail ya dirawat dengan alami mungkin kita oh ini udah waktunya pemupukan oh ini udah waktunya penyemprotan nama ya seperti itu kita ke apa keliling ini yang pink jenis apa kan? yang ini namanya hukeri hukeri ya termasuknya di keluarga anturium hukeri pink bisa dibilang jenis langka gak? dibilang langka bisa dikatakan langka mungkin karena ini prosesnya kan lebih dari buat pola warna ini mungkin temen-temen atau penyilang anturium mungkin dibutuhkan sekitar minimal 5 tahun sampai 15 tahun untuk menghasilkan sebesar gini? atau gimana? bukan mutasi seperti ini oh mutasinya atau hybrid seperti ini karena ini silangan udah generasi mungkin silangan keberapa generasi keberapa dari 2007 ini populernya populernya hanya parigata putih atau kuning sekarang udah ada generasi hybrid mutasi baru seperti ini ini lama dalam mutasinya itu yang mahal ya ya proses prosesnya itu ya oke terus disini jenis yang langka yang mana aja kalau dibilang langka ya gak terlalu langka juga karena masih bisa diperbanyak selangkah-langkanya tanaman kalau bisa-bisa diperbanyak mungkin gak juga ada beberapa mungkin piro yang real atau yang langka tapi kalau disini setahu saya tidak ada yang langka udah umum gitu? udah umum hanya koleksi biasa kalau disini terus ini namanya anturium luksurian 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 SP asal negaranya kalau tidak Peru Ecuador atau Brazil banyak yang cari kalau banyak yang dicari mungkin banyak yang nyari tapi karena susah didapatnya terus ditaninya juga prosesnya tidak sebentar dibutuhkan waktunya bertahun-tahun tadi inden 6 bulan itu berarti jenis langka kalau terbilang langka tidak juga karena yang dibilang langka itu hanya lama dari proses dari pembibitan karena disini tidak mengandalkan dari biji atau kita tidak memperbanyak dari biji kita diperbanyak dari split batang atau split bongol atau dibilang dari split induk pertama dari hasil itu bisa dibilang original ya original atau dulu disebut dengan KW1 atau F1 dari anturium pci ini nah ini salah satu yang masuk baru gitu dikenal anturium pci naro yang sekarang lagi viral dibilang viral juga iya dibilang langka juga mungkin susah teman-teman mendapatkan ini nah ini salah satu anturium ya susah oke dan sudah terjual ya Kang hari ini dijual ke teman oke orang bandu juga ya Kang orang bandu oke oke Kang Tano boleh tau Kang tadi yang inden 6 bulan itu siapa saja gitu dan orang mana gitu kan kebanyakan yang inden itu penghobi mungkin karena buat penjual untuk sementara mungkin udah pada punya nah sekarang giliran penghobi yang bener-bener real hobi ke jenis tanaman ini ke anturium pci ini jadi 6 bulan yang lalu itu udah masuk sekitar 184 184 184 orang orang oke oke mungkin segitu aja kan kita bertemu di next video salam dulu Kang Tano biar bertama silaturwaminya siap terima kasih 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 terima kasih